KSATPOL PPK Bupaten Bogor Agus Ridho membenarkan bahwa terkait video TikTok Oknum Satpol PP Cekik Pria saat penertiban PKL di kawasan Stadion Pakansari adalah anggotanya. Peristiwa tersebut, kata Agus, terjadi pada Sabtu, tanggal 18 September 2021, sore kemarin. Namun, menurutnya video singkat berdurasi 13 detik yang beredar tersebut tidak menampilkan seutuhnya karena dipotong. Agus Ridho mengatakan bahwa anggotanya yang didorong duluan oleh anak sang pedagang. Hal itu menyebabkan anggota Satpol PP seperti di dalam video itu emosi. Dia juga membantah bahwa dalam kejadian tersebut ada aksi pemukulan. Diberitakan sebelumnya, beredar luas video Oknum petugas Satpol PP bersi tegang dengan pedagang kaki lima yang disebut-sebut terjadi di kawasan Stadion Pakansari, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Video yang beredar di para pengguna WhatsApp warga Bogor ini terlihat berasal dari video yang diunggah di aplikasi video media sosial TikTok bernama akun Adhavikazian. Dalam video beredar yang berdurasi 13 detik itu terlihat bahwa si pengunggah menambahi caption di video dengan tulisan, Satpol PP arogan terhadap PKL di Stadion Pakansari, Bogor. Terlihat dalam video, ibu-ibu tersebut tampak marah besar bahkan hampir memukul petugas Satpol PP dengan termos. Tiba-tiba seorang pria lain berpakaian kaos putih di belakang ibu-ibu itu mendekat sambil menunjuk-nunjuk ke arah si petugas Satpol PP. Sontak si petugas Satpol PP ini meradang kemudian mendorong si pria berkaos putih dengan cara memegangi lehernya atau mencekik. Terima kasih telah menonton!